Halo guys kita berjumpa lagi kali ini kita berada di daerah Kuagon Perdukuan Kuagon itu masuk di daerah Sleman guys Nah untuk video yang kali ini akan kita telusuri itu merupakan bangunan bersejarah Berupa talang air ini masih ada kaitannya dengan talang jering yang pernah saya upload Nah jadi talang air yang akan kita telusuri ini ini merupakan terusan dari talang air yang ada di jering Nah lokasinya ada di depan kita ini tapi di sebelah sana guys Nah ini merupakan jalannya talang airnya yang ada di sini Nah ini Jadi di peta Belanda tahun 1935 Talang air ini sudah nampak Ini sudah nampak Yang ada di depan kita ini merupakan talang air yang buatan Belanda guys Jadi di sana itu ada pilar kotak besar sebagai penyangga utama dari bangunan ini Terus di sana juga ada satu lagi Terus di bawah itu Itu ada lengkungan Terus saya tidak tahu ini sungai apa yang ada di bawahnya ini Jadi talang air ini itu berfungsi untuk mengalirkan air yang dari selokan fenderwick Kemudian menyabang masuk ke talang air jering Terus kemudian masuk ke talang air kuagon ini guys Nah untuk dari sebelah selatan dari talang ini seperti ini bentuknya Jadi ini masih nampak terawat karena di sana sudah ada apa Sudah di cat Jadi untuk ketinggian talang ini dari permukaan air di sana Itu kurang lebih ini ada sekitar 4 sampai 5 meter Sampai ke talang tersebut Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi di sana ada pilar-pilar utama Terus di situ ada satu lengkung seperti yang saya sebutkan tadi Terus untuk bagian pilar itu pembuatannya menggunakan batu kali dan batu kapur Yang sudah direkatkan dengan semen juga di plaster menggunakan semen guys Nah di sana itu Yang di sebelah sini itu ada pilar besar juga Itu di sana Terus di bagian talang tersebut Itu ada Sudah di plaster menggunakan Eh di plaster Di Klem menggunakan paku klem itu guys Itu yang di sini Saya yung Nah ini Itu menggunakan paku klem Terus di bagian atas itu ada besi dua panjang Itu yang biasa digunakan untuk sebagai bahan dasar dari pembuatan jembatan kendaraan Itu guys Itu yang di sana itu kurang lebih untuk tinggi pilarnya itu yang terlihat itu ada sekitar 3 meteran Di bawahnya seperti ini Ini yang dari sisi selatan jembatan Kita coba untuk melihat Di bagian atas guys Kalau ke bagian bawah talang Sepertinya tidak mungkin ini guys Karena disitu Resak sekali Kita coba untuk Melihat di bagian atas Oh ternyata Ini pernah di renovasi Di bagian sungainya ini Ini pernah di renovasi Yang aslinya itu yang ini Nampak sampai sana Untuk struktur bangunannya ini menggunakan batu bata seperti ini Batu batanya ini Sama dengan batu bata yang sekarang dibuat zaman saat ini guys Terus di sini ada pelebaran Ada pelebaran di daerah sini Ini ada pelebar gitu Nah terus masuk ke sini Ini talangnya besar sekali yang ini Yang di depan kita ini Itu merupakan bangunan yang aslinya guys Jadi ternyata sungai ini itu sudah ada penyempitan Dan di Dikecilkan Mengikuti talang air yang ada di sana guys Bismillahirrahmanirrahim Janda bolong Ini ada janda bolong bukan guys Ini ada nih Kalau kalian yang suka memelihara Tanaman janda bolong Nah Seperti inilah kondisinya talang air tersebut Jadi di bagian dari talang ini Itu menggunakan talang air besi Kalau yang di jering itu merupakan talang air yang terbuat dari Semen guys Atau batu bata Dan batu-batu kapur yang waktu itu Pernah saya upload Kalau di sini itu menggunakan Besi Jadi kurang lebih untuk Lebar dari talang ini itu ada sekitar 1 meter Dari sini sampai ke sini Terus di bagian atas itu menggunakan besi besar Seperti besi buat menyangga di bagian Jembatan-jembatan itu Jembatan kendaraan Terus di bawah itu juga ada Besi baja juga Yang diklaim menggunakan Apa itu Menggunakan Keling Paku keling guys Tapi untuk yang di atas ini Itu menggunakan Sekrup Baut Nah Seperti ini kondisinya guys Jadi di sana itu dulunya ada Yang di sini itu melebar 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 Terus sampai di sini itu Ada penyempitan Jalur Air Nah ini merupakan Talang aslinya yang di sini Ini Yang di Paretnya Yang ini juga Ini Nah ini yang kita lihat dari Selatan tadi Merupakan pilar penyangga Dari talang ini Terus di sana Ternyata jembatannya itu Saya kurang tahu itu Kalau yang jembatan ini Yang jembatan kendaraan ini Merupakan buatan Belanda Atau bukan Saya kurang Kurang tahu guys Tapi kalau yang Di sini Itu memang sudah ada di Peta Belanda Tahun Di Peta Belanda tahun 1935 Itu sudah nampak Karena ini merupakan Terusan dari Talang air jering Jadi bisa Dimungkinkan Talang air ini itu juga Sudah ada Bersamaan dengan Pembuatan dari Selokan Vandervic Tahun 1900an guys Awal 1900an Kalau tidak salah Itu tahun 1909 Yang Selokan Vandervic itu Mulai Pengairannya Jadi air ini itu Mengalir sampai ke Daerah Godean Karena kita ini Sekarang berada di Daerah Kecamatan Seyegan Guys Jadi awal mula Dari Sungai ini Atau saluran Irigasi ini Itu Dari Sungai Progo Sungai Progo Yang kemudian Melalui Selokan Vandervic Karena memang Awal mula dari Air dari Selokan Vandervic Itu berasal dari Sungai Progo Guys Nah Yang ada di Daerah Bligo itu Merupakan Tapi bukan Selokan Mataram Ya guys Selokan Mataram Itu sudah Baru Atau Lebih muda Daripada Selokan Vandervic Karena kalau Selokan Vandervic Itu dibuat Awal 1900an Kalau Selokan Mataram Itu tahun 44 Waktu Pemerintah Hanya Serosultan Hamengkub Bono Ke 9 Jadi seperti ini Kondisi di tahun 2020 Untuk talang air Yang ada di Daerah Quagon Jadi fungsi Utama dari Selokan ini Dibuat itu Sebagai Pengairan Di Zaman Belanda Dulu Karena memang Tidak jauh dari Lokasi ini Lokasi ini Itu ada Pabrik gula Remulu Pabrik gula Sendang Pitu Yang ada di Daerah Minggir Kalau pabrik gula Remulu itu ada di Daerah Pirak Bulus Itu dimasuk Kecamatan Godian Juga guys Nah dulu Dulu daerah Tanam Tebunya Bisa juga Sampai Di daerah Ini Karena disitu Sudah ada Persawahan Ini sudah Sawah Nah bisa Dipastikan Atau Dimungkinkan Juga Itu Di wilayah Ini juga Merupakan Daerah Tanam Tebunya Oke Tapi sayangnya Kita tidak Bisa Turun ke Bawah Untuk Mengecek Di bagian Bawah Karena di Bagian Bawah Itu sudah Banyak Tumbuhan Tumbuhan Seperti itu Guys Tidak Bisa Diterjang Coba Kita Lihat Di Oke guys Saya Tertebur Ini Guys Ini Ada Sedikit Tragedi Kecemplung Selokan Ini Guys Ternyata Ini Kedalamannya Ada Sedengkul Saya Ini Tadi Saya Bermaksud Untuk Ketalang Itu Tapi Terjatuh Di bawah Ini Karena Ini Saya Basah Semua Videonya Sampai Disini Dulu Penelusuran Tentang Talang Wagon Ini Yang Dibuat Dari Zaman Belanda Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Comment Bila Ada Rekomendasi Tempat Tersebut Silahkan Tulis Di Tolong Komentar Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Ciao Selanjutnya